Assalamualaikum Bagaimana kabar anak-anak semua? Pastinya semuanya sehat dan afiat ya Nah, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi kita hari ini adalah Allah Maha Suci Nah silahkan dipersiapkan buku paketnya dan dibuka halaman 59 pembelajaran 9 Oke, silahkan dibuka Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Oke, doakan Mas Pimpin Bismillahirrahmanirrahim Robi Zidni Rumah Warzubni Fahma Amin Oke Nah, disini kita sudah mulai berdoa Marilah kita lanjutkan dengan pembelajaran untuk hari ini Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami Asma'ul Husna khususnya adalah Al-Qudus ya Allah SWT adalah Zat yang sempurna artinya adalah suci dari segala sifat yang dapat dirasakan oleh Indra dibayangkan oleh khayalan didahului oleh kerasangka yang terlintas di dalam hati Nah, artinya disini sempurna itu artinya baik dalam segala hal maka dari itu dikatakan suci suci dari segala sifat yang dapat dirasakan oleh Indra terasa kita Indra teraba Indra penglihatan seperti itu ya Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi Nah, semua makhluk hidup yang berada di bumi ini itu diciptakan oleh Allah SWT Contohnya seperti hewan, tumbuhan, manusia itu diciptakan oleh Allah dan yang ada di langit itu juga diciptakan oleh Allah Contohnya matahari, bulan, bintang itu semua diciptakan oleh Allah SWT Oke, jadi anak-anak semua harus bersyukur karena kita menikmati semua yang diberikan oleh Allah SWT dengan baik Oke, next Allah SWT suci dari kekurangan Allah SWT suci dari kebinasaan Nah, Allah itu suci ya suci dari hal-hal yang tercelah jadi mulai dari kekurangan mulai dari kebinasaan atau hilang atau tewas itu tidak ada ya jadi Allah itu maha suci Nah, disini sudah disediakan Subhanallah Nah, maka kita harus mengucapkan Subhanallah Nah, seperti itu ya nak ya itu adalah cara kita kagum kepada Allah SWT atas kesempurnaannya Oke, next Allah SWT maha suci sehingga memiliki sifat sifat Al-Qudus yang maha suci ya artinya Al-Qudus adalah salah satu dari Asmahul Husna yang artinya maha suci selanjutnya Allah SWT menyukai orang-orang yang mensucikan diri firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22 berbunyi inna allaha yuhibutu wadina wa yuhibu mutatakirin maksudnya adalah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertalbat dan mengasihi orang-orang yang senang biasa mencucikan diri nah mencucikan diri berarti membersihkan diri contohnya disini membersihkan diri dalam hal batin nah kita dalam hal batin ini kita pastinya akan membersihkan diri dengan cara berdoa kepada Allah dan yang kedua tidak hanya batin yang dibersihkan tapi lahirnya juga harus dibersih dibersihkan nah lahir dibersihkan itu contohnya adalah membersihkan tubuh kita contohnya bisa mandi berhudu nah itu contoh-contoh membersihkan atau mensucikan lahirnya kita oke anak-anak ini semua untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan ayo berlatih halaman 61 ya nomor 1 sampai dengan nomor 3 oke jangan lupa di-share permis ya untuk dinilai oke sekian yang bisa disampaikan semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati